Selamat datang di Trikal, kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya. Kita akan merakit sistem out-to-off sebuah motor listrik yang dikendalikan oleh sebuah timer. Dan untuk konten-konten rangkaian dasar yang menggunakan timer, kalian bisa pelajari di playlist yang telah saya buat ya, yaitu rangkaian dasar timer. Untuk rangkaian simulasi kali ini, kita akan gunakan 2 buah MCB satu pasah, kemudian 1 buah push button start, 1 buah timer dan socket timer, 1 buah kontaktor, 1 buah simulasi motor listrik, dan terakhir 1 buah pilot line. Kita mulai proses perakitan wiring untuk 2 buah MCB. Kita akan kerjakan rangkaian daya terlebih dahulu, dan kita singkirkan terlebih dahulu beberapa item yang belum kita gunakan. Dari output MCB pertama, pada terminal trustin 1 dan 3, kita akan plug in kabel hitam dan biru, kemudian kita akan hubungkan pada terminal 1, L2, dan terminal L3 kontak utama kontaktor. Dan terakhir untuk daya, kita akan tambahkan dan plug in kabel pada terminal pati 1 dan pati 2, yang nantinya kita akan hubungkan pada simulasi motor listrik ataupun pompa air. dan terakhir untuk daya, kita akan hubungkan simulasi motor listrik pada terminal, put terminal 2, T1, dan pati 2 yang telah kita pasang. selanjutnya kita kerjakan wiring untuk kendali ataupun kontrol, dari output MCB kedua pada terminal 2 dan 4, terminal trustin, plug in kabel biru, kemudian hubungkan pada terminal 7, koil timer, dan dari terminal 7, timer kita akan jumper ke terminal A2 koil kontaktor. Dari terminal 4 output MCB, kita akan plug in kabel hitam, kemudian kita akan hubungkan pada tombol start terminal pertama. Dari terminal pertama tombol start kita akan tambahkan kabel hitam, dan hubungkan pada terminal 1 NC soket timer. Dari terminal 4 NC soket timer, plug in kabel hitam, dan hubungkan pada kontak bantu terminal 13 NO pada kontaktor. Dari terminal kedua tombol start plug in kabel hitam, kemudian kita akan hubungkan pada terminal 2 koil timer. dan dari terminal 2 socket timer, kita akan tambahkan kabel hitam, kita akan hubungkan pada terminal 14 NO kontak bantu kontaktor. Dari terminal 14 NO kontaktor, kita akan tambahkan kabel hitam, kemudian hubungkan pada terminal A1 koil kontaktor. Terakhir, kita akan tambahkan pilot lamp sebagai indikator nantinya ketika rangkaian bekerja. dan untuk wiring yang akan kita hubungkan pada pilot lamp, kita akan hubungkan dari A1 dan A2 koil kontaktor. Jadi, kita akan simulasikan rangkaian dan mode apa yang cocok untuk sistem auto-off motor listrik, menggunakan timer Omron dengan tipe H3CRA8. Sebelum ke tahap simulasi rangkaian, mungkin saya akan coba jelaskan sedikit ya. Perlu kita pahami pada timer, ada beberapa bagian yang dapat kita setting berdasarkan kebutuhan, ataupun prinsip kerja yang nantinya kita akan kendalikan. Dan hal ini saya telah ulas dan bahas secara detail pada konten sebelumnya tentang timer H3CRA8 yang ada di konten kali ini. Nah, pada timer tertera beberapa keterangan ya. Dan untuk simulasi kali ini, saya akan coba setting timer yang kita akan gunakan. Pada timer, saya akan setting menggunakan range waktu 0 hingga 3 detik. Ini yang tertera 0 hingga 12. Selanjutnya, kita akan setting timer ya. Kita telah menyetting range-nya 0 hingga 30. Selanjutnya, disini kita akan pasang arah jarum pada knob kita setting pada nomor 5. Pada settingan waktu atau skala waktu, setting menggunakan satuan waktu detik ataupun second. Dan terakhir, settingan terakhir, kita akan coba menggunakan mode A. Karena pada timer H3CRA8 ini, terdapat 4 mode yang dapat kita operasikan. Selanjutnya, kita akan hubungkan timer pada socket timer. Kedua MCB untuk daya dan kontrol kita on-kan. Selanjutnya, tombol hijau ataupun tombol start ini kita tekan. Maka, kontaktor, motor, dan timer akan bekerja secara bersamaan. Dan saya akan coba simulasikan kembali ya. Dan range waktu disini, saya akan coba naikkan lagi ke 10. Dan saya akan coba simulasikan kembali dengan range waktu 10 detik. Perhatikan yang bekerja pada sistem kendali. Nah, timer, kontaktor, dan motor ini bekerja selama 10 detik on. Tanpa kita menekan tombol stop ataupun menekan tombol apapun disini, maka sistem ataupun motor ini akan otomatis henti bekerja berdasarkan settingan waktu yang telah kita tentukan. Dari 4 mode yang ada pada timer, mode A adalah mode yang paling cocok yang kita gunakan pada sistem auto-off pada rangkaian ini. Saya rasa uraian singkat ini cukup jelas. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang. Dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!